Para fans K-pop dan masyarakat sempat dikejutkan terkait kabar kedekatan dan bahkan berita pacaran antara Karina Espa dan aktor Lee Jewook pada Februari lalu. Namun baru-baru ini pihak agensi kedua pihak yakni SM Entertainment dan CJES Studios justru kompak mengonfirmasi terkait berakhirnya hubungan Karina dan Jewook. SM Entertainment selaku agensi yang menaungi Karina Espa mengonfirmasi terkait berakhirnya hubungan asmara artisnya. Namun pihak SM Entertainment tidak memberikan penjelasan lebih rinci terkait hal tersebut. Sementara itu sebelumnya pada Februari lalu, SM Entertainment sempat mengakui kalau Karina tengah dekat dengan Jewook. Kedekatan keduanya diakui bermula pada saat Jewook dan Karina bertemu di Milan Fashion Show. Saat itu keduanya sama-sama menghadiri event Prada pada 14 Januari 2024. Sedangkan dari pihak CJES Studios mengakui Jewook tengah fokus untuk syuting proyek terbaru. Namun agensi dari aktor yang memintangi drama The Impossible Air ini memastikan Jewook dan Karina berkomitmen untuk tetap menjadi rekan kerja dan akan saling mendukung satu sama lain. Terlepas dari konfirmasi yang disampaikan oleh kedua agensi, kalangan media lokal Korea Selatan justru ramai membicarakan kalau Jewook dan Karina putus akibat menghadapi tekanan mental dan emosional. Mengingat keduanya banyak mendapatkan komentar jahat dari netizen usai kabar kedekatan mencuat ke publik. Karina sendiri sempat membuat postingan yang berisikan permintaan maaf akibat keriuhan kabarnya hubungannya dengan Jewook. Korea Selatan memiliki beberapa agensi besar yang menaungi artis hingga idol ternama. Agensi besar tersebut antara lain SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment dan juga Hype Corporation. Namun sayangnya pergerakan saham dari agensi-agensi besar ini malah terpantau melorot cukup signifikan secara year-to-date. Saham JYP Entertainment memimpin pelemahan dengan koreksi yang cukup dalam, yakni 37,67 persen secara year-to-date. Kemudian di posisi kedua terdapat SM Entertainment yang juga mencatatkan koreksi saham hingga 19,8 persen. Sedangkan di urutan ketiga terpantau ada YG Entertainment yang koreksi sahamnya mencapai 11,04 persen. Namun sejatinya jika tinjau pergerakan saham YG Entertainment secara harian, agensi Big Bang dan Black Bang ini masih menorehkan performa yang positif. Karena saham perseroan secara harian masih menghijau, meski dengan presentase penguatan yang tipis, yakni 0,24 persen di siang hari ini. Sementara ditinjau dari pergerakan saham terpantau hype membukukan koreksi harga saham yang paling kecil dari agensi besar lainnya, yakni sebesar 7,87 persen secara year-to-date. Variatifnya pergerakan saham-saham agensi besar di Korea Selatan ini umumnya terlepas dari rumor para artisnya, baik kabar terkait hubungan romansa hingga kabar terkait tidak dilanjutkannya kontrak oleh idolnya. Berkaitan dengan kontrak contohnya pada 2023 lalu, YG Entertainment mengumumkan untuk tidak adanya perpanjangan kontrak kegiatan individu dari para member Blackpink. Namun YG memastikan kontrak aktivitas grup masih terus berlanjut. Demam K-pop yang juga melanda masyarakat di banyak negara, tak terkecuali di Indonesia hingga Jepang. Namun sayangnya menurut Bank Investasi Global, Goldman Sachs, pelaku pasar kerap kali salah mengartikan prospek dari saham agensi hiburan di Korea Selatan. Menurut Goldman Sachs, awal 2024 ini juga merupakan momentum yang cukup menantang bagi investor di saham agensi K-pop, karena penjualan dan keuntungan kuartal keempat para agensi yang lebih rendah. Serta ditambah skandal kencan yang ujung-ujungnya berdampak atau mempengaruhi laju saham emiten agensi K-pop tersebut. Akibatnya banyak agensi K-pop yang tengah dilanda aksi taking profit oleh para investornya belakangan ini. Namun Goldman Sachs menegaskan pihaknya justru melihat adanya celah dan peluang yang tinggi untuk saham-saham agensi hiburan atau K-pop di Korea Selatan. Karena para emiten agensi ini secara rata-rata masih berpeluang menghasilkan pertumbuhan pendapatan multi-years dan bahkan keempat emiten K-pop terbesar di Korea Selatan ini berpotensi membukukan pendapatan hingga laba bersih pada 2024. Selain itu sebagai catatan, dalam beberapa dekade terakhir, industri hiburan di Korea Selatan sendiri pun tumbuh cukup besar. Sejak tahun 1999, Korean Wave sendiri telah menjadi fenomena budaya terbesar di seluruh Asia. Kini agensi K-pop di Korea Selatan pun sudah memiliki banyak artis hingga idol terkenal, yang kini bahkan sudah memasuki fase generasi keempat.